PEMBICARA 1 Tindakan perusahaan perkebunan milik negara ini tidak saja menimbulkan kerugian bagi masyarakat, tapi juga menghilangkan mata pencarian yang telah turun-temurun dikelola secara adat. Itunya kami harapkan untuk bayar ruang kuliah, untuk bayar bulanan, makanya daun bubinya pun kami ambil, Pak kami jual. Konflik lahan berkepanjangan di tanah adat Subaya Wosi akan berdampak terhadap bertambahnya penduduk miskin di Indonesia. Masalnya warga dipaksa pindah dari tanah leluhur yang menjadi tumpuan perekonomian mereka. Ironisnya, ladang masyarakat yang dieksekusi akan dijadikan kawasan perumahan oleh PTPN2 yang secara hukum jelas melanggar undang-undang. Ada Fairpress, ada kemudian MOU, antara kedua perusahaan BUMN tadi, kemudian dibentuklah dua anak perusahaan sebagai perusahaan pelaksana. Jadi pelaksanaan ini bukan serta merta datang, memang sudah direncanakan jauh hari sebelumnya. Yang disebut mata lantaran tanah itu adalah tidak sesuai peruntukan kan, jadi bukan semata-mata tidak dikerjakan. Kalau peruntukannya karet, tiba-tiba ditanami tebu, itu disebut terlantar. Nah, apalagi ini, rencananya HGU sawit, tumbuhnya rumah-rumah itu bukan lagi terlantar, itu adalah pelanggaran hukum yang sistematis. HGU dibilang kepada PTP, PTPN gitu ya, sebagai perkebunan, datang PTPN itu malah mengalihkannya ke menjadi perumahan dan bekerjasama PT Perumnat. Ya ini aneh saja gitu, jadi ngapain dikasih HGU kepada PTPN? Tim liputan MNT Media laporan.